Pemirsa, untuk pertama kalinya, Erick Thohir bertemu Gibran dan Prabowo Subianto. Erick bertemu dengan Gibran di Solo. Ini menjadi pertemuan Gibran dan Erick pertama setelah Koalisi Indonesia Maju akhirnya memilih Gibran dibanding Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN. Sementara selasa siangnya Prabowo lah yang mengunjungi rumah Erick di kawasan Menteng, Jakarta. Pada selasa siang, Prabowo Subianto, calon presiden Koalisi Indonesia Maju sampai harus langsung datangi rumah Erick Thohir di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Erick adalah kandidat cawa pres yang dijodohkan PAN untuk mendampingi Prabowo. Namun Prabowo dan partai-partai koalisi lebih memilih Gibran. Usai pertemuan, Erick menyampaikan dukungannya kepada Prabowo yang saat ini bersanding dengan Gibran Takabubing Raga pada Pilpres 2024. Meski menyatakan dukungannya, Erick mengaku belum membicarakan rencana dirinya masuk ke tim kampanye nasional Prabowo-Gibran. Merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang juga. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip, mimpinya dia ke Bapak. Indonesia, ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga. Karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga. Dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Setelah pertemuan dan makan siang bersama keluarga Erick Thohir, Prabowo mengaku senang dan terhormat atas dukungan yang diterimanya dari Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Terlebih, Erick merupakan rekan kerja di Kabinet Indonesia Maju. Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erick diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerjasama dalam Kabinet. Justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erick, didukung, didolong. Dan Alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya, karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan. Sebelumnya pada selasa pagi, Erick Thohir juga bertemu dengan Gibran Rakabu Mikraka di Solo Technopark. Dalam pertemuan ini, Gibran juga membungkuk dalam dan mencium tangan Erick. Pertemuan Gibran dan Erick Thohir adalah pertemuan perdana usai Gibran menjadi baca pres atau baca papres Pak Uso Bianto. Gibran dan Erick terlihat akrab saat menghadiri Industry Summit 2023 yang digelar di Solo Technopark. Gibran sempat memberikan salam kepada Erick. Dalam sambutannya, Erick memuji kesuksesan Gibran menjadi kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan ekonomi dan banyaknya event olahraga dan musik di Solo.